Saya selalu tertarik kalau ngomong mengenai makhluk ular dalam legenda-legenda, tapi jujur aja aku sendiri takut sama ular. Ular itu udah jadi simbol yang kuat dalam budaya kuno zaman dulu dan juga sering dianggap sebagai dewa atau dewi dalam mitologi dan juga cerita rakyat. Mulai dari Yunani, Aztek, Mesir, Nors, India, Mesopotamia, China, Jepang, Thailand, Filipin, dan bahkan di tanah air Indonesia juga ada. Kita mulai dari Yunani dan Romawi. Di Yunani dan Romawi tentu kita kenal Medusa. Medusa itu makhluk gorgon dengan rambu ular kecil berbisa dan dia bisa menjadikan batu siapa saja yang melihat tatapan matanya secara langsung. Cerita Medusa sangat terkenal karena kematiannya di tangan persias dalam mitologi Yunani dan Romawi. Selain Medusa, dikenal juga dewa Aklepius sebagai dewa obat dan kesembuhan. Dia selalu digambarkan dengan tongkat yang dililit oleh ular. Sampai saat ini kalau simbol obat dan kesehatan dunia itu menggunakan simbol Aklepius ini. Di Mesir, dikenal seorang dewi bernama Wajid. Dewi Wajid ini adalah dewi pelindung dan selalu digambarkan dengan sosok ular kobra atau wanita dengan kepala ular kobra. Dia juga diasosiasikan dengan mata dari dewa Ra yang melihat seluruh aspek kehidupan masyarakat Mesir dan juga sebagai pelindung dari setan. Dalam legendanya, Wajid berperan sebagai perawat dewa Horus waktu bayi dan membantu Isis untuk melindungi anaknya ini dari dewa Seth. Pada mitologi Norse, ada Yurmang Gander yang dikenal sebagai ular Midgard atau ular yang bertubuh besar dan panjang hingga bisa mengitari dunia dan menggigit ekornya sendiri. Yurmang Gander adalah anak dari Loki dan saudara dari Fenrir, Serigala Raksasa dan Hel, Dewi Dunia Kematian. Dewa Ketzalcoatl dari mitologi Aztek yang berbentuk ular. Ketzalcoatl ini ular berbulu burung yang penuh warna dan sebagai figur penting dalam peradaban Aztek yang dianggap sebagai dewa angin, hujan, matahari, dan pendidikan. Ketzalcoatl di Aztek dan kukulkan di maya, mereka ini sebenarnya sama. Di Mesopotamia, dewa Ninggisjida selalu digambarkan bersama ular dan kadang sebagai ular berkepala manusia. Ninggisjida adalah dewa tanaman, kesuburan, dewa kematian, dan kadang sebagai dewa perang. Di India dan dalam kepercayaan Hindu, ada Ses atau Sesa, kadang disebut Ananta Sesa atau Sesa Naga, yang merupakan ular infiniti yang menopang alam semesta dengan kepalanya. Ses kadang digambarkan dengan berkepala lima, kadang tujuh, kadang sembilan, dan kadang berkepala seribu. Sesa juga selalu digambarkan sebagai sandaran dewa Wisnu saat Dewi Laksmi memijat kakinya. Selain Sesa, ada juga Wasuki, saudara dari Sesa yang memiliki peranan penting dalam mengaduk lautan sebagai tali yang digunakan oleh para dewa dan asura untuk menghasilkan amirta atau cairan keabadian. Dalam kepercayaan Buddha sendiri, ada Nanda Pananda, berupa raja naga yang melilit gunung Sumeru untuk menghalangi Sang Buddha sewaktu menuju alam Tawatimsa. Naga ini ditaklukkan oleh murid Buddha sendiri yang bernama Mahamogalana. Mahamogalana merubah diri menjadi naga dan mengalahkan Nanda Pananda. Selain itu, ada juga naga yang bernama Mucalinda yang melindungi Sang Buddha dari badai hujan sewaktu beliau dalam meditasi. Di China, yang pastinya kita tidak tahu mengenai legenda ular putih Pai Shuchun. Kisah cinta antara Pai Shuchun dan Shixian yang merupakan cerita rakyat provinsi Hangzhou. Ada juga Dewi Niwa. Beliau ini Dewi yang dipercaya menciptakan manusia dengan menggunakan tanah liat dan juga yang memperbaiki pilar langit. Penampakan beliau ini pada umumnya sebagai setengah wanita dan setengah ular. Selain Pai Shuchun dan Dewi Niwa, ada juga empat makhluk naga yang menguasai empat penjuru laut. Mereka dipercaya bisa mengendalikan iklim dan hujan dan biasanya dipuja oleh masyarakat sekitaran perairan. Di Jepang, kita kenal Kiyohime, manusia yang berubah menjadi yokai atau siluman dengan tubuh setengah manusia, setengah ular karena cintanya ditolak. Dalam legenda di Jepang, perasaan atau emosi kecemburuan beserta rasa kecewa yang berlebihan dipercaya bisa merubah seseorang menjadi yokai. Selain itu, ada juga Nureona, berupa yokai ular yang memangsa manusia pada pesisir pantai atau tepi perairan. Nureona selalu berpura-pura menangis supaya seseorang mendekatinya. Dengan begitu, dia bisa memangsa targetnya dengan mudah. Di samping yokai atau siluman, di Jepang juga dikenal adanya Raja Naga Ryujin atau O-Watatsumi no Kami sebagai penguasa kerajaan Ryugu. Ryujin juga dipuja masyarakat sekitaran perairan dan para petani yang dipercaya bisa memberkati mereka dalam hal panen yang berlimpah dan keselamatan para nelayan. Kalau di Filipin, dikenal Oriol. Oriol ini mahluk setengah manusia, setengah ular dan dia ini dikenal sebagai Demigoddess atau setengah Dewi. Oriol memiliki wajah yang luar biasa cantik dan suara yang sangat merdu. Dia bisa memerintahkan semua siluman untuk melakukan apa yang dia mau. Sampai saat ini, masih ada festival di Filipin itu untuk menghargai Oriol karena dia juga dianggap sebagai pahlawan dalam legendanya. Di Thailand, ada banyak kepercayaan mengenai naga, terutama Sungai Mekong di sana menurut legendanya diciptakan oleh dua naga yang merayap di sana. Dalam Sungai Mekong sendiri dipercaya adalah daerah kekuasaan seekor naga yang bernama Paya Naga. Setiap tahunnya, orang Thailand selalu merayakan festival api naga yang biasanya api itu muncul dari dalam air melambung ke atas dan disaksikan oleh banyak orang. Selain itu, ada juga legenda mengenai Putri Naga Na Karintrani yang menikah dengan seorang pangeran manusia yang berujung kemalangan dan tragis. Di tanah air Indonesia sendiri, kita kenal adanya Naga Besukih di Bali. Naga Besukih ini adalah raja naga yang mengenakan mahkota emas dan berlian di kepalanya yang disebut Naga Mani dan tinggal di Gunung Agung. Mani itu artinya permata dalam bahasa Sangsekerta. Jadi, Naga Mani berarti permata naga. Ada yang bilang Naga Besukih ini sama seperti Naga Wasuki dari India yang merupakan naga milik Dewa Siwa. Selain di Bali, di Sumatera juga ada beberapa. Kalau Anda pernah mendengar Putri Hijau dari kerajaan Delhi di Medan, nah, abangnya yang bernama Mambang Jazit berubah menjadi naga sewaktu menyelamatkan Sang Putri Hijau dari tawanan kerajaan Aceh. Terus, ada juga legenda naga di Danau Toba yang dianggap sebagai penunggu danau dan sering menampakkan diri dengan tubuh yang bersisik pada waktu para nelayan sedang menangkap ikan. Naga ini dipercaya jelmaan dari anak Toba sendiri dalam legenda Danau Toba. Oke, jadi kesimpulannya kalau ular itu simbol yang sering ditemui dalam legenda, mitologi, cerita rakyat, dan teologi. Dari sosok pelindung seperti wajit dari Mesir sampai yang penuh cinta kasih dan pengorbanan seperti Pai Shuchen dari China. Mereka semua memiliki peranan penting untuk pembelajaran yang membentuk kehidupan masyarakat sampai saat ini. Simbol ular juga selalu berasosiasi dengan air, kebijaksanaan, kesembuhan, sampai keabadian. Memang masih banyak makhluk ular yang belum kita sebutkan. Ntar kalau kita sebut satu-satu, jadi kepanjangan videonya. Yap, itulah sedikit pembahasan singkat mengenai makhluk ular, baik dalam bentuk siluman, peri, dewa atau dewi, maupun naga. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai di sini dulu episode kali ini dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story, jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye!